ngendangin, suruh ngakuin nah pas itu saya udah gak ngakuin bilangnya, udah ngakuin aja temen-temen udah ngakuin saya tetep gak ngakuin nah pas itu masih mukulin polisinya pas itu baru saya ngakuin nah pas itu udah catat nama temen-temen kamu kan saya yang kenalkan 8 orang, udah 8 orang catat kata polisinya udah 3 orang lagi yang namanya Dhani Pegi sama Andi bilangnya gitu nah pas itu saya baru menyimpan di penyedik, sebentar terus saya dikeluarin ke nyari barang bukti nah pas itu saya kaget padahal padahal pas di tempat bang bukti itu bukan dari arahan saya, dari polisi sendiri nah pas itu udah kamu tunjukin tuh batu itu yang gede, saya tuh gak mau nah pas itu dipaksa suruh nunjukin, nah tunjukin habis ngambil batu simpan ke mobil baru menuju ke flyover dimana tempat orang yang meninggal banyak gitu kata saya, gak tau pak nah pas itu baru saya simpan di posek talun posek talun terus balik lagi ke floresta floresta polisi itu lagi gergaji kayu bambu di ruang penyedik gak tau apa itu kan saya ngomong itu buat apa pak udah kamu diam itu pas itu baru saya simpan ke ruang sel ruang sel saya kemaluan dibakarin kemaluan dibakarin juga suruh buat jam 100 kali kalau gak kuat dipukulin kemaluan bambu di ruang penyedik kalau kayak gitu kasih makan kayak ngasih makan ayam kisip bareng gitu pak kalau gak makan sama dipukulin juga selamat kataan takut panjang ini akan bisa pas itu saya dipukulin ke ruangan penyedik suruh bikin BAP saya tuh akhirnya gak mau cuma saya dipukulin dihajarin terus sama polisi nah pas itu saya suruh tanda tangan nah pas itu saya ngeliat si saudara Eko ditendangin dipukulin hidungnya ditendang sampai berdarah dulu ngakuin nah pas lihat di papan itu ada nama-nama teman saya saya juga kaget pas pertama itu aja nama teman saya sebagai peran ini ini saya gak tahu lupa nama perannya sudah cukup? cukup cukup ya oke Sudirman jadi ada beberapa poin yang kami penasihat hukum mau konfirmasi ya kami sudah mendengar semua kronologis bahwa tanggal 31 Agustus 2016 Sudirman ada di depan SMP 11 ya nongkrong karena menunggu motor ya menunggu motor lalu ditangkap tiba-tiba ada yang datang mengaku polisi ya datang dimasukin ke mobil tadi kita udah dengar cerita kita mau tanya kita gak mau mengorek kembali seperti yang sudah pernah jangan lupa subscribe ya